Halo guys, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Iboy Candel Jangan lupa like, komen, dan subscribe Assalamualaikum, ketemu lagi di channel saya Semoga kalian sehat selalu ya Oke, langsung aja ke videonya Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memindahkan kuping gajah Dan cara menggemburkan tanah yang udah keras ya teman-teman Ayo, simak ke videonya langsung ya Oh ya teman-teman, kita lihat dulu koleksi-koleksi ibu saya ya Yang ada di rumah Nah ini teman-teman koleksi-koleksi kuping gajah Atau anturium kuping gajah Nah ini masih banyak Dan ini beda-beda jenis ya teman-teman Nah teman-teman, harga kuping gajah ini Hari ke hari semakin naik ya harganya Dari mulai Rp25.000 Yang awalnya Cuma Rp25.000 bibit ya Sekarang udah sampai Rp75.000 sampai Rp100.000 Untuk bibitnya aja Oh ya teman-teman Teman-teman, buat kalian yang belum tahu Nama latin kuping gajah ya Yaitu nama latinnya anturium kristalium ya Nah teman-teman, sebenarnya tanaman anturium itu memiliki dua jenis Yaitu anturium daun dan bunga Nah tanaman kuping gajah sendiri termasuk dalam anturium daun teman-teman Oke teman-teman, kita langsung aja ke cara pemindahan ya Atau mengganti tanah yang sudah padat Untuk kuping gajah ya Kita simak, ini ibu saya akan menunjukkan bagaimana caranya memindahkan dan menggemburkan tanah yang sudah padat Nah ini teman-teman Kuping gajah ini sudah lama ya Udah Tanahnya udah padat Jadi Menghambat kepertumbuhan daun kuping gajah Jadi Akarnya udah banyak di dalamnya Oke teman-teman, ibu saya lagi mempraktekannya Jadi Disimak ya videonya sampai selesai Nah ini Tanah yang sudah padat ini Kita harus gemurkan dulu ya Nah begini teman-teman Caranya Seperti yang ibu saya lakukan Nah ini si akar yang udah lama Yang udah panjang Dan ini disebutnya udah akar yang tua ya Dibuang aja tidak apa-apa Jadi tinggal akar yang muda Yang tersisanya Jadi nanti mereka akan tumbuh lagi Akar yang baru Kalau tanahnya sudah gemur Ini bisa dipakai lagi ya Buat di pot ini Karena Kita tinggal buang aja sampah-sampahnya ya Bekas potongan-potongan akarnya Kayak begini Oke teman-teman Simak terus ya Nah teman-teman Kalau udah gemur Tanahnya kita Simpan Buat nanti Dimasukkan lagi ke dalam potnya ya Nah kita buang dulu Sisa-sisa potongan akar yang di dalamnya Yang masih tersisa Nah jadi begitu teman-teman ya Kita bersihkan dulu sampahnya Kalau udah bersih Kita langsung bisa ditanam lagi Di dalam pot yang sama Plus Tanahnya yang sama juga ya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini teman-teman udah selesai membersihkan akar-akar yang terpisah di dalam potnya ya Kita masukkan lagi tanah yang tadi ya Sekarang udah gembur Udah bagus lagi tanahnya Nah teman-teman Kalau udah selesai memasukkan tanahnya yang tadi Kita langsung tanam aja ya Nah ini cara menanam ibu saya unik Jadi ibu saya tidak pernah memakai pupuk apapun Cukup mengandalkan manual aja ya Tanah media tanah aja Tanpa pupuk Tapi daunnya tumbuh subur Besar-besar dan hijau Nah ini teman-teman Kita lihat ya Oke teman-teman Ini udah selesai Ibu saya menanam kembali pohon kuping gajah yang udah lama ya Oke kita pindahkan ke teman-temannya Atau khusus kuping gajah ya Teman-teman kuping gajah ini Nah ini udah diletakkan disini teman-teman Nah jadi inilah hasil ibu saya ya Cara perawatan ibu saya Menanam atau merawat kuping gajah Oke teman-teman Videonya cukup sekian Semoga menjadi inspirasi buat kalian Infonya bermanfaat buat semuanya Buat kalian yang baru bergabung Jangan lupa seperti biasa Like, Comment, dan Subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax